Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hari ini saya sangat senang sekali Karena rencana Saya mau ke Sorum mobil untuk ngambil Satu unit Mobil Suzuki XL7 Untuk orang tua saya di Laksa Ayo kita kesana Nah ini dia Kita udah sampai nih Di Armada Bandajaya Di Suzuki Armada Bandajaya Kita masuk ya Oke Kayaknya mobilnya udah terparkir Ya kita udah sampai di Suzuki Armada Bandajaya Yuk kita turun Kita lihat mobilnya Oke Ya ini kelihatan mobil kita tuh Yang warna putih tuh Yuk Oke Iya Ini mobilnya ya Oke Om Azhar Ini Om Azhar Temen saya juga nih Tapi saya suka nih Saya suka subscribe Di Smart Denny Oh iya iya Berarti jangan lupa di subscribe Like and comment ya Kali ini Saya mampir main-main kemari Mau ngambil nih Kita mau terima mobil yang baru launching Di Suzuki Oh iya Ini mobil yang baru launching Di Suzuki ya Lagi ingat tren ya Seminggu launching Yang ngindel Yang proses pengiriman dari Jakarta ke AC Jadi Om Putra ini orang yang kedua Wih orang yang kedua Alhamdulillah Unit juga baru sampai 3 hari yang lalu Oke Jadi langsung kita siapkan untuk kita selatuh Siap Siap Hari ini juga dibantu nih Sama tim terbaik saya Oke Mantap Mantap Ini sama Bang Agus ya Bang Agus Jadi Alhamdulillah Ini ternyata Mobil yang saya Saya apa Saya ambil itu Mobil yang kedua ya Yang kedua Yang kedua di Aceh Oke Itu coba lihat tuh mobilnya Iya Pak Oke Ini XL7 ya Ini Kebetulan Saya ambilnya yang tipe Beta Jadi kan XL7 itu ada Tipe paling tinggi itu Alpha Beta Sama Z Beta Yang ini tipe Beta yang Matic Ini mobilnya Oke Apa namanya Tidak lagi menggunakan kunci manual Tapi Apa namanya Juga Untuk produk S7 Dia menyiapkan kunci serap Itu kunci serapnya ya Oh keren Oke Jadi Apabila Samping terjadi Di remote Yang memang Kadang di luar Di luar prediksi Manusia Oke Nah ini bisa dibuka Secara manfaat Oh keren keren ya Inovasi baru kayaknya ya Tapi kunci ini sudah Menggunakan immobilizer Dan tidak bisa di klikkan Kunci ini bisa juga Kita pakai Oh kalau sudah masuk ke dalam Tinggal ini ya Oke tombol Stop stop engine ya Apabila kunci lain yang masuk Maka dia akan Buri air up Karena ini ada sensornya Bagai pengaman ya Iya Bagai pengaman ya Iya benar Mantap mantap Ini juga sudah menggunakan Smart entry Ini ya Iya Dengan jarak Satu meter Antara mobil dengan Kunci Iya Di luar Lebih jarak lagi Dia tidak akan bisa dibuka Oke Ini tekan sekali Ini akan terkunci semua Oke Kalau tekan sekali Maka hanya pintu supir aja yang terbuka Iya Misalnya gak terbuka Guna mengamankan pada saat kita Mungkin di parkiran umum Kalau terbuka semua bisa aja Maling masuk ke dalam belakang Jadi kalau misalnya Mau dibuka semua Untuk keluarga bisa naik Maka dia harus menekan dua kali Dua kali ya Kalau ini Kunci Sekali Dua Maka semua Semua terbuka ya Oke Ini saya serahkan kuncinya Siap siap Silahkan Oke 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 Wow lembut sekali suaranya ya Halus Halus sekali ya Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Baik Baik Saya terima Satu unit XL7 Tipe beta metrik Dari PT 7G Armada Bandar Jaya Ya mobilnya udah Serah terima tadi Ini mau kita bawa pulang Ke rumah dulu Rencana Insya Allah besok Ada yang mau sedikit kita upgrade Yaitu di Jog mobilnya Jog mobil Bawaan XL7 Udah bagus Tapi nanti Tapi nanti coba Kita ganti Lebih 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 Enak Lagi Jadi biar Ya Biar nyaman Lebih nyaman lagi Terus Kita rencana juga Mau tambah spoiler Di belakang Karena ini tipe beta Jadi ini belum Dilengkapi oleh Spoiler Jadi kita tambah Sayap di belakang Jadi memang Biar kelihatan Lebih mantap lagi Oke pagi ini Saya sudah berada Di salah satu Pembuatan Jog mobil Yang paling terkenal Di Bandar Cek Di daerah Lampeneret Namanya Daniskar Interior Ayo kita masuk ke dalam Assalamualaikum Jadi ini bang Saya rencanakan Bawa pasang Di mobil Exorcist saya Jadi minta Rekomendasinya Kira-kira Bahan-bahan yang bagus Buat mobil saya Oh yang Penggunaan terbaru Sekarang Ini ya bang Bahannya Oke Kemudian Ada juga Yang ini Yang premiumnya Yang mana Yang premiumnya Dia yang kategori Kulit Microfiber Kulit Microfiber ya Sudah nyaman sekali Insya Allah Kalau untuk dalam Memain Sudah super nyaman Yang mana bang Oke Yang pertama sekali Kita duduk Tidak panas Dan kemudian Daya tahan Lebih lama Ini ada jenisnya Ini ada yang Warna merah Kemudian ini Pilihan warnanya Ini pilihan warnanya Ini sebenarnya Kulit Recycle Recycle Artinya Di dalam Dia itu Sudah mengandung Sungguh kulit 50% Sinetik 50% Jadi penggabungan Antara kulit Sama sinetis Makanya Dia ketika Ditarik pun Dia enggak Elastis Enggak ketarik Dia membedakan Sama sinetis Seperti ini Seperti ini Dia tampilan belakangnya Tetap ada Jenis Namanya Kemudian Kalau ini Versis seperti Kulit asli Oh gitu ya Oh ya benar Kalau yang ini Sudah mengandung 50% 50% Kulit 50% Sinetis Jadi penggabungan Antara kulit Sama sinetis Makanya Dia Walaupun Sekalipun Kita dalam Perjalanan jauh Dia enggak Panas Kita duduk Enggak mudah Menyerap panas Lagipun Sekalipun Kita jemur Begitu Kita hidupin Di AC Dia cepat Menghilangkan Panas Yang tadi Bang Begitu ya Betul Kemudian Seperti ini Kalau yang Sintetis Seperti ini Ketika kita Tarik Tetap Elastis Kalau ini Bagaimanapun Kita tarik Tetap Enggak mau Enggak melar Jadi Kayaknya Yang untuk Mobil Abang Yang ini Lebih cocok Yang ini Ini mereknya Apa nih Euro Leader Euro Leader Kalau ini Leader Algro Oh gitu Oke Kayaknya saya Pilih ini Ini aja Bang Yang Euro Leader Seperti ini Seperti ini Kalau misalnya Abang Mengikuti Bentuk Original Jobnya Itu Harga Normal Kalau memang Ada perubahan Terut Dan modal Modal Yang lain Seperti Mini Sakona Dan Yang lain Itu Ngecas Biayanya Lagi Ada biaya tambahan Berarti Biaya tambahan Beda lagi Nah Kalau harga Normal Yang lain Perut Tahun Betul Betul Berarti Kalau yang Kulit Microfiber Ini All in Semua Dengan Lantai Dasarnya Harga Berarti 7.400.000 7.400.000 7.400.000 Harga Normalnya 7.400.000 Tapi Kalau mau Diskon Mungkin Kayaknya Ada Langsung Aja Datang Ke Dhani Saja Langsung Pokoknya Kualitas Jamin Kualitas Jamin Dari Pertamanya Yaitu Pembokaran Jok Dari Mobil Terus Yang Kedua Itu Proses Pola Artinya Memola Bentuk Dasarnya Terus Yang Kedua Ketiga Itu Prosesnya Ke Obras Ke Obras Sedang Memola Dipusah Kemudian Ke Obras Baru Dipenjahitan Setelah Penjahitan Itu Karena Orang Ini Sudah Ada Tes Alis Masing-masing Sesudah Dari Penjahitan Berarti Ke Pemasangan Dari Pemasangan Itu Kemudian Kita Ada Kita Sediakan Hilsi Artinya Quality Control Sesudah Kita Lolos Dari Quality Control Baru Bisa Dinaikkan Ke Mobil Artinya Sudah Pemasangan Ada Finishing Dari Saya Juga Ada Satu Lagi Sebagai ADM Sudah Lewat Dari Finishing Dari Saya Baru Bisa Dinaikkan Ke Mobil Kita One 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 Finish Artinya Satu Lagi Siap Dengan Kualitas Terjambung Kalau Memang Pelanggan Tidak Puas Uang Bisa Dikembalikan Artinya Yang Kita Prioritaskan Yang Kita Garansikan Yaitu Kualitas Untuk Pelanggan Ini Kemudian Dalam Hal Ini Kita Ada Membuat Garansi Garansi Tergantung Dari Material Yang Kita Pake Customer Yang Pake Ada Yang Kategori Yang Sintetis Ada Yang Disitu Kita Ada Garansi Mulai Dari Yang Sintetis Itu Garansi Selama Dua Tahun Dalam Bentuk Garansi Apabila Terjadi Kedetakan Bahan Dan Lepas Caitan Dalam Masa Dua Tahun Bisa Klaim Lagi Kedanius Kemudian Yang Kategori Kulit Micro Fiber Itu Tiga Tahun Garansinya Dalam Bentuk Seperti Itu Juga Apabila Dia Terjadi Kedetakan Bahan Dan Lepas Jaitan Dalam Masa Diga Tahun Itu Bisa Lembagi Kedanius Masangan Jogmobil Di Seduti XL7 Dida Selesai Di Dandis Car Interior Ini Berubah Total Tampilannya Sangat Bewah Sekali Ini Berkat Timnya Bang Ridwan Semuanya Sudah Beres Sekarang Saatnya Saya Antar Mobil Sujuki XL7 Ini Ke Rumah Orang Tua Saya Di Langsah Ikuti Terus Vlog Selanjutnya Selanjutnya